Ketika perang Rusia-Ukraina yang semakin memanas, Rusia mengerahkan rudal balistik antarbenua atau ICBM RS-24 Yars untuk misi patroli tempur di wilayah Tiver, Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia pada awal pekan ini mengumumkan bahwa Divisi Rudal Strategis Bologoye yang berbasis di wilayah Tiver telah menempatkan sistem rudal surface-to-surface Yars pada misi patroli tempur. Kementerian itu menambahkan bahwa personel militer melaksanakan tanggung jawab mereka dan mengikuti instruksi langsung, termasuk melakukan manuver yang tepat di sepanjang rute patroli tempur. Menurut laporan Interfax, awak ICBM Yars akan berbaris hingga 100 km membebarkan pasukan dengan perubahan posisi lapangan dan peralatan teknis mereka dan mengordinasikan kamuflase dan perlindungan pertempuran. Langkah-langkah pelatihan tempur direncanakan untuk memastikan bahwa personel, senjata, dan peralatan militer siap untuk bekerja jangka panjang di rute patroli tempur. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, unit rudal harus mempraktekkan penyebaran siluman di hutan sebagai bagian dari operasi manuver. Ekstraksi peralatan khusus dari zona hipotesis yang terkontaminasi bahan kimia akan ditangani oleh unit pendukung. Pasukan rudal strategis adalah elemen penting dari angkatan bersenjata Rusia dan inti dari kekuatan nuklir strategisnya. Namun demikian, sistem rudal Yars telah ditempatkan pada misi patroli tempur di wilayah Tiver, dekat perbatasan Belarusia dan dengan jangkauan Ukraina. Di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa Rusia akan segera melancarkan serangan besar di Ukraina. Beberapa pakar percaya bahwa Rusia sedang mempertimbangkan untuk menempatkan persenjataan berat di Ukraina karena Barat telah mengirim sistem pertahanan udara yang canggih ke Kiev. Upaya ini termasuk mengerahkan rudal berkemampuan nuklir dan meluncurkannya tanpa hulu ledak nuklir. RS-24 Yars menurus rudal Topol M adalah sistem rudal strategis Rusia dan dilengkapi dengan rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat. Sistem ini dirancang dan dikembangkan oleh Moscow Institute of Thermal Technology di bawah anggota Russian Academy of Science Yuri Solomonov. RS-24 Yars telah menjadi garda dengan upaya Rusia untuk meningkatkan kemampuan nuklirnya. Kemampuan sistem untuk menghindari sistem pertahanan rudal meningkatkan efektivitas komponen berbasis darat dari triad nuklir Rusia. Selain itu, sistem ini memiliki keunggulan dibandingkan sistem pertahanan rudal saat ini berkat kemampuannya untuk menyebarkan umpan aktif dan pasif saat dalam penerbangan. RS-24 dapat diangkut melalui jalan darat dan ditempatkan di silo rudal Rusia yang didonaktifkan, membuatnya lebih sulit untuk dideteksi. Hal ini bersama dengan fakta bahwa sistem tersebut hanya membutuhkan waktu 7 menit untuk diluncurkan, menghadirkan ancaman besar terhadap sistem pertahanan misil yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk melindungi negara dan sekutunya. Terima kasih telah menonton!